Halo what's up gamers, kembali lagi di channel gue Dennymoan Di video kali ini gue mau bikin TRNs baru lagi Untuk bulan ini ya, dari awal... Bulan ya, kayaknya dari... Isizaki, setelah Banner Isizaki Itu ada Banner Misugi ya guys, ini Direvamp Misugi nya Cukup lama juga sih ini ya, baru direvamp ya Dia sekarang punya auto intercept dan punya shield sekitar 7% Ini pemain pertama yang punya shield di atas 5% Dan menurut gue nih, Misugi lumayan OP sih Karena dia punya insight master juga sekitar 50% Walaupun statsnya kecil, tapi kalo di white pass agak ngeri-ngeri sedap juga ya Kalo punya auto intercept sekitar 60% gitu ya Menurut gue, Misugi ini tuh super kepake Dan gak terlalu sulit untuk dipakenya Kalo misalnya emang kalian pengen tambahin tackle A atau intercept satu lagi Itu juga gak terlalu sulit untuk didapatkan ya guys ya Ada dari Misugi yang lebih lama lagi dari ini juga ada Jadi, Misugi ini gue bakal masukin dia di tier A bawah ya Karena dia kepake sih guys menurut gue ya Kepake walaupun gak terlalu kuat-kuat banget lah ya Dijadikan seperti itu mungkin lumayan sih Karena dia ada shieldnya 7% Terus disini berikutnya ada Misaki ya Sama banner revamp juga Kalo gak salah ada 3 ya Si Misugi, Misaki, sama si Bunak kalo gak salah ya Si Misaki ini punya ignore player type yang menurut gue oke banget Tapi untuk keeper Kalo untuk pemain-pemain yang di lapangan gue rasa sih gak terlalu ya Yang dibutuhin di lapangan tuh stats dan FBS mungkin ya Yang kepake banget ya Dari Misaki ini sih gue mikirnya dia masuk di B tier ya Karena si Misugi ini tuh emang ada yang lebih bagus ya EDF ya Tapi dia sebagai substitute gak terlalu jelek sih Si Misugi ini ya Karena fungsinya beda gitu Kalo Misugi yang merah itu kan dia lebih kepake sebagai style defense dan di belakang-belakang ya Defense nya bener-bener kuat banget untuk match up Kalo Misugi ini tuh lebih ke apa namanya Antisipasi debon sih Sebenernya ya Karena 7% shieldnya Si Misaki ini juga punya shield Tapi gue lebih masukin dia ke B tier kayaknya sih ya B atas lah ya B atas dia masih masuk sih Louis Vago ya Louis Vago disini dia pake Klep 4,5% ya Hmm bondnya kalo gak salah Terus dia warnanya hijau Dia bagus di side area Tapi skillnya rada sulit untuk didapet kan ya guys ya Nah skill-skillnya Lu harus beli-beli di shop Keluarnya barengan kalo gak salah sih sama si Misaki dan Misugi ini Tapi gue lebih Masukin si Louis Vago ini di B bawah kayaknya Oh enggak lah Ini C lah ya Dia cuma kepake buat di team skillnya aja mungkin sih Nanti kedepannya kalo misalnya emang club hijau bagus ya Si Louis Vago ini mungkin bakal bersinar kembali sih Sekarang gue rasa sih gak terlalu ya Hmm si Bunak Disini dia skillnya tuh harus banyak colokannya juga guys Tapi dia Apa namanya lebih kepake dibandingin si Misaki gue rasa sih ya Misaki kan dia skillnya cuma satu Dia mesti colok 3 skill lainnya gitu ya Untuk biar dia lebih bisa dipake dengan sempurna lah ibaratnya ya Si Bunak ini walaupun colokin kayak gitu gue rasa agak worth it Kenapa? Soalnya Bunak ini tuh untuk sekarang masih Bunak yang terbaik ya guys Belum ada Bunak DC atau DF yang emang bisa melebihi Bunak yang ini gitu Tapi kalo si Misaki ini banyak banget yang bisa menggantikannya ya Masih ada Misaki SDC Terus di minggu depan gak tau kita kayaknya bakal ada Misaki Spring ya Misaki Spring bakal ada di SSR Ticket sih ya guys ya Jadi kalo temen-temen emang pengen gacha dipikir-pikir lagi aja Karena ada di SSR Ticket Kalo menurut gue sih Bunak ini dia masuknya di tier A Karena dia lebih kepake dibanding Misaki menurut gue sih ya Debonnya juga lumayan tinggi 4,5% dan cuma butuh 3 ASEAN player Dia termasuk ya Jadi butuh 2 pemain lagi mungkin kalian bisa ngambil dari Jepang ya Mungkin si Subasa Biru dan si Sawada bisa juga sih ya Oke, si Ifangel Ini karakter pertama yang punya debon dan bon lumayan tinggi ya Bonnya lumayan tinggi, debonnya kecil gitu ya Terus dia punya auto intercept dan auto block Tayangnya scale-nya mahal ya guys Harus beli di dulu nih guys si Ifangel ini ya Tackle-nya juga ada di Ifangel lama kalo gak salah di Dreampot ya Jadi kalian harus dapetin juga di Dreampot kemarin sih Terus si Ifangel ini dia cukup lengkap Ada nambahin statsnya juga ya kalo misalnya musuhnya punya fiery potensial dan Segala macam yang menambah-nambah stats dan momentum mungkin ya Gue rasa sih dia masuknya ke tier A ya Tier A bawah setara dengan Misugi dan si Bunak ini Dibanding Louis Vago gue ngerasa dia lebih kepake Tapi sekali lagi ya, bonnya dia tuh lebih sulit sih sebenernya Daripada Ini dua ini ya Gue lebih prefer dia disini deh Masuk di B atas lah ya Kepake tapi gak terlalu lah Karena jarang gue ngeliat yang warnanya biru Atau mungkin kalo emang gue salah ya Kalian bisa koreksi gue lah ya Komentar di bawah Blueeno Blueeno ini debon Gue tau emang kalo tim gue tuh debon Gue punya Blueeno ini Tapi si Blueeno ini tuh gue ngerasa sendiri Bonnya Bon dan debonnya tuh agak sulit untuk dicapai ya Sampai gue tuh harus pake Pierre Dan gue karena gue ngapain Richard mungkin ya Pierre dan Revoul Revoul itu gue baru dapet juga sih guys kemarin guys Untungnya gue hoki ya Gacha dua step Dan dapet dia gitu Si Blueeno ini Gue masih masukin di B atas Karena Sama kayak si Vangel Dia kepake Tapi kita kalo mau masukin dia ke tim Itu kayak agak maksa gitu loh Terada maksa gitu ya Si Ken Ken ini purely kepake cuma buat tim skill aja Gue gak tau fungsinya apa ya Kalo dia dijadikan Dan sempet ada yang bilang di Apa namanya Livestream gue Kalo si Ken ini tuh kepake Masih 50-50 lah ya Dibandingin Striker-striker lain gitu Kalo udah sampe depan gaong Dia masih 50-50 buat ngegolein Di perlawan gitu Tapi menurut gue gak worth it sih kalo 50-50 ya Mendingan yang pasti-pasti aja gitu Kayak Misaki lu pake High Speed Tenggur Sky Alpha ke Atau Tsubasa lu Ultimate Skydive Shot atau apa Daripada pake si Ken ini menurut gue sih Dia lebih kepake buat tim skillnya aja ya Sayang-sayangin slot aja sih Kalo misalnya emang kalian pengen masukin merah Masih bisa masukin merah yang lain kan Oke kita lanjut ke berikutnya Berikutnya ada Nita ya Nita ini juga agak weird Bajunya ngelambangin kalo dia tuh latihan sama Kenno Tapi wantonnya tuh sama si Misaki guys Gue kurang ngerti juga ya Kenapa warnanya juga hijau ya Kalo warnanya merah mungkin Nita ini bisa kepake ya Kalo warnanya merah Tapi sayangnya warnanya ketukar sama si Ken ya Jadi dia agak kurang kepake Mungkin kalo tim skillnya masih bisa dimaafkan Tapi kalo soal usefulness dia gak ada ya Gak ada gunanya gitu Sekarang yang ini ya Bagian DC Di tengah-tengah bulan Ini ada Radungga Seperti itu keluar Radungga ya Radungga ini dia Warnanya biru Dan ada FBS plus Recover Dia versi lightnya Isizaki DF yang Keluar di bulan lalu ya guys ya Menurut gue Dia itu masuk di tier A Kenapa? Ya gue tau ini kontroversi Cuman ya Menurut gue sih Dia gak terlalu kuat ya Dia terlalu kuat karena Terlalu gampang di whitewash Tapi kalo kalian sampe matchup sama dia Agak susah juga buat ngambil bol Eh buat ngelewatin ya guys ya Kecuali kalian pake Insect Master Selain itu gak bakal bisa lewat sih Eh selain itu gak bakal bisa lewat sih Revoul ini Revoul dia Bagus sih Ada block skill tackle nya Terus Gue sukanya dia tuh Ada supportnya guys ya Kenapa gue suka dia ada supportnya Manggilnya Tsubasa guys Tsubasa itu kan terkenal dengan interceptnya Yang emang tinggi-tinggi ya Kayak V3 intercept Wing Interception Baru A sih kayaknya Apalagi ya Arial Akrobatik kalo gak salah ya Itu kan tinggi banget interceptnya Dan si Revoul ini Tackle nya lumayan tinggi Yang Submarine Defense itu ya Itu Dikasih 2 tackle Revoul ini juga oke Tapi kalo gue pribadi Taruhnya 2 tackle Dan 1 intercept Gue pake yang A dan yang S Untuk tackle nya Dan Untuk intercept nya Gue ngambil yang dari rate aja sih Dari skill shot nya juga Dia lumayan tinggi Problemnya cuma di masalah Staminanya aja guys ya Gue bisa ngomong banyak soal Revoul ini Karena gue pengalaman pribadi Pake Revoul ini Dan enak banget buat pakenya Mungkin kalo ngelawan Kalusius Dia agak kesusahan Kalo kalian gak masukin Hikeball nya ya guys Tapi kalo kalian masukin Hikeball nya Lawan Kalusius pun Dia bisa jebolin sih guys Oke Revoul ini Next Dream Pemain karakter Karakter Next Dream pertama Yang kita ngomongin Di video kali ini Gue masukin dia Di tier A bawah Gue rasa ya Dia masih di bawah Radu Nggak menurut gue Oke Yang berikutnya Si Hyuga ya Hyuga ini Kalo soal dipake Gue rasa kalian gak akan pernah pake Hyuga ini Kalo kalian punya Hyuga DF Dan kalian gak akan gacha Hyuga ini Kalo kalian gak punya Hyuga DF Gue rasa Hyuga ini tuh cuma jadi bahan colokan doang ya guys ya Lebih hina daripada Misaki ini menurut gue Jadi Hyuga ini gue masukin di tier B bawah Karena masih Masuk ke area colokan ya Masuk ke area colokan Sawada Sebaliknya dari Hyuga Menurut gue Sawada ini tuh OP banget guys Kenapa? Karena dia pakenya shield Dan Super sub ya Kebanyakan tuh Orang pake Pemain-pemain shield Itu rata-rata di babak kedua Setelah Ngerasa babak pertamanya Wah ini ketemu debon Banyak banget nih Stats gue berkurang Udah lah gue masukin shield lah Sawada ini Perfect banget Buat dimasukin ke team kalian Kalo kalian emang Nyari shield ya Jadi kalo misalnya emang kalian gacha dia Congratulations Kalian tuh Nebak Nebak Metanya dengan benar Karena sekarang meta itu lagi ngejalanin ke Ke arah debon lagi Jadi Sawada ini tuh bisa jadi obat kalian di Ini ya Di Lapangan ya guys ya Di permainan Dan Dia tuh Cocok banget Apa namanya Dipasangin sama Misugi Yang tadi gue bilang shieldnya sampe 7% Jadi Jadi menurut gue Sawada ini tuh masuk di tier A atas Di tier A atas Di tier A atas Setara sama Radunda Dia tuh statusnya gede juga sih menurut gue ya Oke yang terakhir Di video kali ini Karena emang gak banyak juga pemain yang bakal di review ya Ini Kalusias ya Kalusias ya Kalusias ini Gue rasa Kita gak perlu banyak bacot Karena Ada satu Pasif yang bikin dia tuh OP banget guys Apaan? Ignore player type Itu Gila sih Pasifnya bener-bener gila banget ya Karena Dulu pernah ada juga Yang kayak gini Modalnya tuh Yaitu Morisaki Morisaki aja dulu tuh Ngerasa gue Dia cuma FBS loh guys ya Yang bikin dia tuh FBS nya ya Ignore player type nya Nomor 2 lah ya Kalo si Kalusias ini Dia lebih gigih dari Morisaki Kenapa? Karena dia tuh gak tergantung sama stamina guys Kekuatannya guys Jadi Strong terus Statusnya gede banget Ada ignore player type juga Jadi warna merah tuh gak peduli Bagusnya lagi Kalo ignore player type itu Gue dapat informasi baru ini juga dari si Avan ya Kalo Misalnya si Kalusias ini Menangkap tendangan dari warna biru Dia tetep dapet Advantage nya guys Jadi Warna hijaunya ini Tetep mendukung kalo Dia tuh ngelawan biru Tapi kalo ngelawan merah Dia gak mempan Kan curang ya Curang ya Menurut gue agak curang sih Dia nih Menurut gue Setara dengan Genzo Atau mungkin bisa lebih Bagus dari Genzo ya Kalo ditaruh di tim Debon Jadi Kontestannya Genzo Untuk Debon Dia di S Atas menurut gue Kuat banget Di Video kali ini tuh Gak ada yang sampai di S bawah Menurut gue Dan Si Radunga ini masih agak Agak-agak kurang gimana Gitu Kayak 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 nanggung gitu loh Mau jadi bagus dia masih kurang Eh dikit lagi Skill block cancel kayak Atau Ditambahin Apa namanya Atau Auto intercept gitu ya Kalo misalnya ada auto intercept Gue rasa Gue rasa bakal kuat banget si Radunga ini sih Sayangnya dia gak punya auto intercept sih Cuma punya stamina cost down Sama Block Ke 1-2 ya Menurut gue tuh ya Aneh aja sih Kalo misalnya dikasih Block special skill aja Block special skill Jadi gak Gak block special ke 1-2 Gue rasa Dia bakal masuk ke TRS Tawadi ini gue masukin di tier A atas setara dengan Radunga Karena Menurut gue dia Emang bener-bener Kegunaannya Sama kayak Radunga ini ya guys Seimbang Si Misugi juga sama Tapi Dia gak terlalu Gak sekuat sawada Tapi Si Misugi ini tuh juga Termasuk salah satu yang strong Si Si Siapa nih namanya Oh Ada 2 pemain yang belum gue masukin ya guys Bentar guys Gue bakal masukin lagi guys Oke guys Sampai ketinggalan ya Ini ada 2 pemain yang emang belum gue review Yaitu si Shafi Yang pertama nih ya Next game Gue bilang Kok ada Revowl Kok ada Shafi Nah Si Shafi ini tuh versi barunya dari Revowl Dia nambahin hotline juga ke forward-forward ya Buat attack Dia enak banget Tapi kalo misalnya kalian Kalian Mesti agak hati-hati juga ya Kalo misalnya dia ketemu Model-model yang bawa-bawa support gitu Dia agak kesulitan Karena skillnya cuma 2 model Yaitu Apa namanya Pas sama dribble aja ya guys ya So Untuk Menurut gue ya Shafi ini sih Jadi DM Yang lumayan kuat sih Dijadikan DM Dia kuat banget sih Karena dia lawannya Mid area master Dapetnya 30% Lumayan tinggi ya Stats defense nya Jadi Naik bisa sampai 10 ribuan Terus dia juga punya auto intercept Sekitar 70% Gue senangnya Kenapa? Dia ada full power got up nya juga guys ya Jadi kayak rapa lah ya Kayak Raphael yang dulu guys Raphael plus revowl Jadi Dua dijadiin satu gitu Menurut gue sih Si Shafi ini Masuk di S deh Dia masuk di S bawah Menurut gue ya Dia kuat banget Menurut gue Jadi S yang pertama kita ada Dari si Shafi ya guys ya Terus ada Ienista ya Ienista ini dia buat defensive Menurut gue sih Dia itu Kuat juga sih Lumayan kuat juga sih Lumayan kuat juga sih Ienista ya Dia punya shield 3,5 Terus 3,5 Tapi susah di Agility type club nya aja sih Kalau misalnya si Shafi itu masih agak gampang buat dipakainya Tapi kalau si Ienista agak sulit ya Pake siapa nih Agility type club player? Aui mungkin ya Di tim Jepang mungkin dia bisa masuk dengan gampang ya Si Ienista Tapi kalau si Shafi Shafi juga bisa di tim Jepang juga ya Bisa masuk gampang Jadi sama Shafi sama Ienista ini berdua juga bisa masuk di Jepang ya guys ya Menurut gue pribadi Ienista ini bisa masuk di A kayaknya sih ya Ya masuk di A lah kamu ya Di atas Kamu masih di bawahnya ini sih Masih di bawahnya Shafi mungkin Tapi di atasnya refoul lah Oke Kayaknya udah lengkap ya Oke ada lengkap kayaknya nih Apa masih ada lagi nih yang kurang? Seinget gue sih gak ada lagi yang kurang sih Ya gak ada lagi yang kurang guys Ini udah karakter di bulan ini tuh gak terlalu banyak ya guys ya Mungkin di bulan depan bakal keluar karakter lebih banyak lagi yang di revamp Kita juga bakal kedapetan Muller ya yang bakal di revamp ya Untuk bulan ini sih gue rasa segini aja Dan gak bakalan ini sih ya Gak bakalan bagus-bagus lagi kedepan bannernya gue rasa Karena udah lewat masa-masa aniversarinya Bakal di refresh lagi tuh di bulan Juni nanti guys Jadi kalo misalnya emang kalian pengen gaca Bisa ditabung dari sekarang DB nya Sampai bulan Juni nanti sih guys Nanti di bulan Juni kalian bisa gaca di per banner per banner 3x 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 atau 5x 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 Sesuai pilihan kalian aja Kalian mau ngebangun timnya yang seperti apa ya Mau Japan mau non Japan Ya pilihan kalian ya guys ya Oke kayaknya sampai situ aja Makasih banyak buat temen-temen yang udah nonton video gue Thank you juga udah support channel gue Kita ketemu lagi di video-video berikutnya See ya Bye Bye